Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meriah mengenai Imam Ahmad bin hamba rahimah kemulia Beliau juga adalah seorang imam yang berhasil melalui kemuliaan di banyak sisi Dan sangat menonjol di berbagai bidang keilmuan Ahmad bin hamba dengan memiliki biografi yang begitu indah Akankah kita mendapatkan percikan dari keteradanan seorang imam Ahmad bin hamba? Bagi para ahli hadis, Ahmad bin hamba adalah imamnya Dan di sisi ahli fikir, beliau adalah syair Di kanangan para menghubas, maka beliau tercatat sebagai amir Tokoh yang amat pemberangi dan kokoh mempertahankan akidah Meski berah, berbagai ujian yang sangat berat dan bertuduh-tuduh Sejarah mencatat bahwa beliau hidup di masa daulah Abasyah Daulah yang tentu tidak lepas dari segala macam perkurangan Al-Makmum, salah satu penguasa yang berdaulah saat itu condong kepada budaya Persia Sedangkan Al-Mu Tasim condong kepada budaya Turki Di masa tersebut, malakulah penerjemah buku-buku filsafat baik dari Yunani, Romawi, Persia, maupun India Kedalam bahasa Arab dengan dukungan penuh dari sang penguasa saat itu Akibatnya tumbuhlah dengan subur berbagai penyimpangan Atau yang saat ini biasa disebutkan sebagai bid'ah Baik dalam akidah dan juga dalam hal ibadah di kalangan masyarakat muslim saat itu Syiah Ratidah pun tersebar di masa itu Aliran Mutaziyah juga mulai tersiar saat itu Para pengasuhnya bagaimana mendapatkan angin segar Karena mereka berhasil bertepangkan dari penguasa yang berdaulah saat itu Mereka pun berhasil menjadikan keyakinan kufur tentang Al-Quran bukan ucapan Allah Melainkan mahluk yang juga dicipta Hal tersebut sebagai doktrin wajib yang harus diyakini bagi seluruh rakyat di masa itu Dari dari itu, Imam Al-Makrizi menjelaskan bahwa penerjemahan dari buku-buku filsafat yang dijelakan oleh Al-Makun Menjadi titik talak berjemurnya kesesatan di tubuh umat Islam saat itu Aliran-aliran seperti aliran kodaria atau peningkar takdir Aliran jahmiah, itu yang biasa disebut dan dipenangkan sebagai peningkar dari seluruh sifat Allah Aliran karamita, latinia dan juga beberapa aliran-aliran sesat lainnya Semakin melanda permukaan bumi di masa itu Sehingga mengakibatkan terseretnya umat Pada malapetaka dan juga kemalangan yang tak terperi pada agama mereka Di beberapa saat penting itulah Maka Allah munculkan atau lahirkan Imam Ahmad Untuk membela agama Allah Dan mengembalikan kembali kemuliaan para pengikut sunnah Nabi Benarklah akhirnya apa yang disabdakan Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW Yang bunyinya bisa diartikan sebagai Sesungguhnya Allah akan munculkan bagi umat ini Pada setiap seratus tahun Seorang tokoh yang akan memperbarui Atau mengembalikan kemurnian agama ini Ketuaan dalam hari istriwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah Nama beliau adalah Ahmad Ayah beliau bernama Muhammad bin Hambal Atsuhi Atsyabaini Nasab beliau bertemu dengan Nasab Rasulullah SAW Pada Nizar bin Maed bin Adnan Yang terakhir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah Ayah dan ibu dari beliau adalah imigran dari Marwazi Dan tiga tahun setelah terakhirannya Ayah anda Ahmad pun wafak Dan sejak saat itu beliau hidup sebagai yatim Dalam asuhan ibu danya sendiri Baghdad yang adalah tempat beliau dibesarkan saat itu Sejak umur 16 tahun beliau mulai menekuni berbagai macam ilmu Berilmu hadis dan juga pikir dan lainnya Beliau menimbangnya dari 280 ulama lebih saat itu Di antara para guru-guru beliau yang utama adalah Imam Asyafi, Sufyan bin Riyana, Wakil bin Al-Jara, Yahya Al-Katan Dan juga ada Yazid bin Harun, Ismail bin Bulaya, Husayib bin Husayib Dan juga yang lain-lainnya Banyak negeri di beliau kunjungi juga Untuk mencari dan mempelajari hadis dan pikir Karena beliau memang benar-benar haus akan ilmu Beliau akhirnya hijrah menuju Kufah Dan pergi menuju Basrah Sempat juga ke Makkah, Madinah, Yaman, Syam, dan juga Zazia Dengan perbakalan seadanya saat itu Kehebatan dari hafalan Imam Ahmad Hafalan beliau memang sungguh luar biasa Banyak yang dihafal Banyak yang beliau baca dan kaji dari kitab-kitab hadis Dan kehebatan hafalan beliau dipersasihkan Langsung oleh para imam dan ahli hadis di zaman itu Abu Zulah pun pun jawab pada berkata Ketika Ahmad bin Hambal wafat Aku kumpulkan karya-karyanya Dan ternyata mencapai lebih dari 12 pikul Tidak ada riwayat, aksar, dan hadis yang tertulis Dengan tinta baik di sampul kitab Atau di dalam isinya Kecuali semua telah dihafal oleh Ahmad Secara lengkap dengan jalur perawinya Abu Zulah juga pernah berkata Ketika Ahmad bin Hambal Bahwa ayahmu menghafal sejuta hadis Beliau berkata Bagaimana kau tahu Wahai Abu Zulah Aku pernah bermazis dengan ayahmu Ikuti kajian bersama Dan beliau sebutkan hadis-hadis tersebut Dari hafalannya Aku kumpulkan menjadi sekian banyak bab Abu Zahabi memberikan catatan kaki Bahwa dihafal oleh Ahmad Hingga mencapai sejuta itu Bukanlah hanya hadis Nabi SAW Namun juga termasuk Masar sahabat, patwa bin tabi'in, tafsir mereka Dan juga ucapan-ucapan Dari malah kaum salam saat itu Ada pun naskah asli dari hadis yang diriwayatkan Sampai dengan Nabi Tanpa menghitung yang terulang Ada terdapat sekitar 10.000 hadis Ali bin Ahmad ini Menyaksikan bahwa di jaman beliau Tak ada yang lebih hebat hafalannya Daripada Ahmad bin Hamdal Walaupun begitu Ketika beliau menyampaikan hadis Kitab yang berserisir Riwayat-riwayat hadis tersebut Selalu ada di hadapannya Sungguh Hal ini menunjukkan Kehati-hatian yang sangat tinggi Dari seorang imam Yang sangat kuat hafalannya Ambilan sikap beliau ini Sebagai teladan bagi kita Dalam menyampaikan Berbagai macam ilmu Jangan bersikap ceroboh Dan sampaikanlah ilmu dengan cermat Dan juga hati-hati Ketinggian derajat yang telah dicatai Oleh imam Ahmad dalam ilmu Adalah hasil dari tekat bacaan Dan keteguhan jiwa dalam menuntutnya Keluarga ini Jika diculahkan untuk menggali ilmu Maka mutiara-mutiara yang terpendam Akan terkuat dengan sendirinya Imam Ahmad bin Hamdal begitu serius Dalam menuntut ilmu saat itu Waktu yang panjang pun dilalui Sebelumnya perjalanan yang jauh ditempunya Dan tak kurang dari itu Adalah kefakiran Belum ia rasakan dan jalani Dengan penuh ketabahan dan kesabaran Tak rela dirinya disibukan Dengan urusan mencari nafkah duniawi Ia penting dan menikah Untuk menggali dan menggulang Berbagai mutiara-mutiara yang lebih berharga Dari sekedar nikmat duniawi Coba kita perhatikan bagaimana Kesungguhan sang imam Dalam menuntut ilmu Dalam halal pernah bercinta bahwa Waki bila hari telah kulita Ia berlalu dari majelis hadis Dan saling mengingatkan bersama Ahmad Keduanya berdiri di dekat pintu Lalu masing-masing bergantian Membacakan hadis demi hadis Lengkap dengan perawihnya Waki pun terlebih dahulu Membacakan hadis Wai Ahmad Aku akan bacakan untukmu Sebuah hadis yang aku dengar dari subyat Baik jawab Ahmad Bacakanlah Lalu apakah engkau hafal hadis subyat dari gurunya Selama bin Huayl Yang lapasnya demikian dan demikian Ya pastinya aku hafal hadis tersebut Namun aku mendengarnya dari Yahya Dari gurunya Selama bin Huayl Dan juga dari Abdul Rahman Dari gurunya Selama bin Huayl Lalu sekarang aku mendengarnya darimu Dari subyat Dari salama Setelah itu bergantian Imam Ahmad Wai Guruhu Apakah engkau pernah dengar Hadis yang lapasnya demikian Dan juga demikian Dari salama bin Huayl Tidak Wai Ahmad Kemudian Ahmad bin Ambal pun Membacakan hadis tersebut Lengkap dengan perawihnya Demikianlah Secara bergantian Pengulangan hafalan ini Berlalu tambah peduli Waktu yang berjalan Dan baru berhenti Ketika seorang pelayan Mengingatkan kedua imam ini Mereka malam telah larut Kejadian tersebut Bukannya terjadi Sekali dua kali Namun sudah menjadi Kebiasaan bagi Imam Ahmad Dan gurunya Tak heran Jika Ahmad Begitu hafal Dengan hadis-hadis Yang beliau Kapatkan Dari jalan gurunya Itu Wakil bin Al-Zorah Di antara buktinya Beliau pun pernah Meminta kepada Anaknya Abdullah Untuk mengambil Salah satu kitab Hadis dari Wakil bin Al-Zorah Lalu menyuruhnya Untuk membaca Sembarang hadis Yang ada dalam kitab tersebut Bacalah lapal hadis Setedakmu Bahkan sebutkan Sanat hadisnya Ataupun sebaliknya Sebutkan sanat perawinya Misalnya Aku akan bacakan Hadis yang diriwayatkan Tersebut Begitulah Kehebatan Hapalan dari Imam Ahmad Saat itu Ujian dari Para ulama Bagi sang imam Salah satu Guru beliau Dan imam dunia Pada zamannya Yang sangat Kesosat itu Adalah Imam Asyafi Yang pernah Memuji beliau Aku pergi Dari Baghdad Tak seorang pun Yang aku tinggalkan Dari penduduk negeri Itu yang lebih Bertakwa Kewarrawannya Dan berilmu Daripada Ahmad Masya Allah Guru beliau Dari Shana Abu Razad Bin Hamam Berkata Ada seorang pun Dari para pencari hadis Yang seperti Ahmad Bin Hamam Saat itu Makan aku pun Pernah Melihat di Jamanku Yang sehebat Dia Demikianlah Kujian Para ulama Yang begitu Sangat tinggi Bagi Imam Ahmad Di masa itu Padahal Beliau Sebelum berjumpa Dengan para Imam-imam besar Yang kesohon Di zamannya Seperti Malik bin Anas Aksauri Ibnu Yainah Ibnu Ma'in Ibnu Zulais Dan juga Beberapa diantaranya Yang di luar itu Sebenarnya Masih banyak Sanjungan Dari sejumlah Ulama besar Untuk Imam Ahmad Namun Cukuplah kita Memukir ucapan Az-Zahabi Berlangkung Berbagai ujian tersebut Kata Az-Zahabi Ahmad Bin Hamam Adalah seorang Yang sangat Dimuliakan Dan langka Termasuk orang Yang terdepan Dalam berbagai Macap Ilmu Hadis Piki Dan juga teladan Dalam ibadah Dan musuh pun Mengaku kemuliaan Ahmad Bin Hambal Saat itu Ulama adalah Pewaris Para nabi Ilmu yang Allah SWT Kereniakan Kepada mereka Laksana Mahkota Yang Selalu Junjung Tinggi Karena itulah Kedudukan Para ulama Demikian Sangat Mulia Dan Hormat Di masa itu Betapa Banyak Ulama Yang berdasarkan Garis Keturunan Pak Yat Celata Namanya Dikenang Sepanjang Masa Bahkan Hingga Saat ini Betapa Banyak Manusia Yang leluhurnya Terkenas Mulia Namun Menjadi Terkina Karena Kezahilan Dan Cinta Duniawi Adapun Ahmad Bin Hamal Agar Dia adalah Salah Satu Atau Seorang Ulama Yang berasal Dari Garis Nasab Terhormat Dengan Ilmu Dan Nasab Ini Beliau Menjadi Sosok Yang Sangat Disegani Ahmad Bin Syaibar Menutupkan Yang pernah Melihat Yazid Bin Harun Memulihakan Seorang Berhitung Armatannya Kepada Ahmad Bin Hamal Dia Dipersilakan Ahmad Untuk-duk Bersanding Dengan Ketika Berada Dalam Majelis Pembacaan Hadis Yazid Mengajak Yang Bergurau Suatu Hari Yazid Menyampaikan Hadis Yazid Berseroh Di hadapan Murid-muridnya Dan Canda Anstak Lakar Yang Wajah Namun Secara Spontan Disambut Oleh Imam Ahmad Saat Itu Dengan Suara Dem Satu Perinatan Yang Begitu Halus Namun Cukup Mengenang Yazid Menyesalah Sejadian Ini Dan Berkata Kenapa Kalian Tidak Memberitahukan Kepadaku Bahwa Ahmad Ada Bersama Kalian Dengan Begitu Aku Akan Serius Dan Meninggalkan Canda Tawa Semoga Allah Merahmati Ahmad Ia Begitu Serius Dan Bersemangat Dalam Menuntut Ilmu Adama Pelih Terhadap Waktu Untuk Perkara Yang Tidak Berguna Dengan Keseriusan Dan Juga Semangat Membajak Tersebut Para Ulama Memuliakannya Sehingga Digelari Dengan Imam Dan Syair Baik Oleh Para Para Sesama Pencari Ilmu Bahkan Para Guru Besarnya Sekalipun Ahmad Min Hambal Terkenal Saat Zuhur Terhadap Dunia Adalah Hal Yang Lumrah Dan Biasa Jika Seseorang Dinerai Zuhur Terhadap Dunia Di Saat Dunia Jauh Dari Kenggamannya Lain Hal Jika Seorang Bersikap Zuhur Ketika Dunia Dengan Kemerlap Dan Seganap Kemewahannya Melembaikan Tangan Dan Menghampiri Begitu Dimudahkan Untuk Meraih Dan Mencicipinya Hal Ini Merupakan Perkara Yang Sangat Luar Biasa Inilah Zuhur Yang Hakiki Ada Manusia Yang Bisa Menjalannya Kecuali Amat Sangat Sedikit Mereka Lai Yang Menyabar Dan Hanya Mengharap Apa Yang Ada Di Sisi Allah Dan Melihat Dunia Sebagai Urusan Yang Sangat Lemeh Mereka Lai Yang Bercita Tinggi Dan Berpaling Dari Hidup Pikupnya Gemelak Dunia Salah Satu Dari Mereka Adalah Ahmad Bin Rambal Seperti Yang Dituturkan Oleh Ibn Nahas Semoga Allah Meramati Ahmad Betapa Sabar Terhadap Dunia Dan Kenewah Betapa Mirip Dengan Generasi Terdahulu Dan Betapa Pantas Digolongkan Bersama Shalihin Dunia Melambaikan Tangan Dan Mengejarnya Namun Dia Enggan Menghampiri Ditakun Maka Ia Pun Menumpas Nya Begitulah Keadaan Para Imam Yang Bertakwa Memiliki Sabaran Yang Sangat Sempurna Dan Keyakinan Yang Teguh Mengpujam Jiwa Setiap Manusia Kesabaran Adalah Senjata Ambu Untuk Mengambil Syahwat Nafsu Dan Sejenisnya Sedangkan Keyakinan Adalah Sumber Kekuatan Mengambil Syuhat Membicarakan Kezuhutan Seorang Imam Ahmad Bin Hambal Bisa Menghabiskan Waktu Yang Panjang Sangat Seharian Namun Cukuplah Kiranya Beberapa Contoh Yang Dinukilkan Tentang Perang Ayah Tersebut Alah Seperti Sali Bin Ahmad Mena Berkata Tanjara Aku Melihat Ayah Memungut Sisa Sisa Potongan Roti Dan Beliau Bersihkan Tutup Tubuh Yang Melekat Daripadanya Lalu Diletakannya Di Atas Panci Dia Tulangkan Kedalam Roti Ini Air Lalu Disantap Dengan Garam Belum Pernah Sekalipun Aku Melihat Ayah Membeli Delima Safarza Atau Buah Buahan Lain Yang Sering Aku Lihat Ayah Menyantap Anggur Kurma Dan Semangka Yang Dimakan Bersama Roti Ini Adalah Buah Dari Rasa Takut Yang Sangat Kepada Allah Bila Disebut Sebut Kepadanya Tentang Kematian Maka Lehernya Tercekat Akibat Diliputi Rasa Takut Yang Amat Sangat Imam Ahmad Bercerita Kepada Anaknya Wahai Salih Dahulu Ibu Meminta Benang Saat Belap Menyelimuti Setelah Jadi Kain Tersebut Dijualnya Dengan Dua Dirham Dan Dua Dirham Itu Cukup Untuk Membeli Makan Satu Keluarga Seharian Kalau Beli Sesuatu Kita Sembunikan Supaya Orang Tidak Melihat Lalu Mengolok Melok Terkadang Kita Membeli Roti Lalu Kita Campur Dengan Biji Adas Minyak Samin Dan Beberapa Burir Burma Kering Dalam Wadah Ketika Anak Anak Datang Dan Mereket Minta Makan Kami Sodorkan Peracikan Makanan Tersebut Anak Anak Hanya Tertawa Dan Tidak Mau Menyantap Nya Sama Sekali Mama Ahmad Memiliki Rumah Yang Sangat Kecil Dan Sempit Jika Musim Panas Datang Dia Tidur Di Atas Tanah Yang Beran Kibur Oleh Ahmad Isha Al-Mishri Yang Datang Bersama Rombongan Dari Para Ulama Tentang Rumah Yang Jauh Dari Kelayakan Maya Abu Abdillah Kenapa Engkau Memilih Hidup Prihatin Dan Bersedih Seperti Ini Bukankah Islam Yang Mudah Dan Nonggar Bersama Rumah Yang Luas Dan Layak Imam Ahmad Saat Itu Kepanah Dan Mendapatkan Kritikan Pedas Saat Itu Tengah Berbareng Mendadak Akhirnya Bersikap Duduk Dan Setelah Kamu Itu Pergi Dia Mengatakan Aku Tidak Senang Orang-orang Yang Seperti Mereka Datang Ke Rumah Imam Ahmad Juga Menolak Untuk Mendekati Istana Para Penguasa Dia Tolak Hadiah Dari Mereka Sebesar Apapun Itu Isyak Musa Al-Azari Pertunan Berkata Al-Mak Menyerahkan Harta Kepadaku Lalu Bersupersan Supaya Aku Membagikannya Bagi Para Pengu Ilmu Saat Itu Sebab Banyakan Mereka Orang-orang Miskin Dan Lemah Setelah Aku Bagi Ada Yang Tersisa Dari Para Pengu Ilmu Kecuali Telah Mengambil Bagiannya Dan Yang Membuatku Terpana Ahmad Bin Ambal Enggang Sama Sekali Menyentuhnya Dan Menerimanya Bahkan Ahmad Bin Ambal Sangat Marah Tidak Anak Yang Mendapatkan Hadiah Dari Para Gubernur Dan Penguasa Saat Itu Setelah Ketika Ahmad Kehabisan Makanan Selama Tiga Hari Dia Tak Tersebut Menghidangkan Makanan Dengan Sangat Cepat Ahmad Bin Tanya Dengan Benuk Heranan Apa Kalian Bekitu Cepat Menghidangkan Makanan Untuk Kami Lalu Mereka Berkata Tunggu Milik Salih Sedang Nyala Lalu Bidang Buat Roti Di Atasnya Lalu Imam Ahmad Bin Berkata Angkat Lalu Tutup Berapa Tindri Menuju Kamar Salih Ahmad Din Ambal Tahu Bahwa Salih Beliau Bukan Hanya Sekali Menolak Pemberian Para Pembuasa Baginya Reziki Dari Allah Subhanahu Tahu Lebih Kekal Dan Lebih Berkah Lebih Dari Itu Imam Ahmad Juga Sering Menolak Pemberian Dari Para Gurunya Walaupun Dalam Keadaan Sangat Membutuhkan Isyad Bin Rukhya Menceritakan Aku Pernah Bersama Ahmad Berada Di Sisi Abu Razak Ashanahi Kita Menyewa Sebu Biasa Jika Aku Singgal Di Suku Negeri Aku Membeli Suku Orang Budak Dan Suatu Saat Budak Itu Naik Dan Mengabarkan Bahwa Bekala Ahmad Sudah Habis Kutawarkan Kepada Ahmad Uang Sebagai Pinjaman Atau Pemberian Cuma Cuma Namun Ia Tak Pernah Menerimanya Ternyata Aku Melihat Ia Membuat Tali Di Atas Celananya Lalu Dijualnya Dan Digunakan Untuk Menutupi Kebutuhan Makanannya Saat Itu Imam Ahmad Sendiri Pernah Bercerita Kepada Anaknya Aku Ditawari Harta Dini Kurang 500 Dirham Oleh Yazid Diharun Aku Menolak Pemberian Itu Lalu Ditawarkan Pada Yahya Bin Main Dan Abu Muslim Maka Keduanya Menerima Pemberian Itu Itulah Sekerunik Kepribadian Imam Ahmad Bin Hamdan Yang Semoga Allah Meramati Imam Ahmad Ia Hapal Lautan Ilmu Ia Jaga Kehormatan Para Ulama Hingga Ilmu Itu Tidak Dijadikan Sebagai Bahan Burawan Belaka Semoga Allah Subhanallah Meramati Imam Ahmad Yang Jika Diingatkan Dengan Kematian Menjadi Ringan Semua Masalah Duniawi Dunia Bagi Beli Tak Termilai Harganya Hanya Remeh Temeh Dan Sangat Kecil Dunia Sangat Hina Di Mata Dirinya Hidupan Dunia Cukuplah Makan Alakadarnya Dan Habis Di Hari Itu Cukuplah Memakai Baju Yang Sangat Sederhana Sungguh Kepakiran Beliau Tak Perlu Dirisaukan Dan Tidak Perlu Dilakukan Sedikit Pun Sebab Hidup Dunia Hanya Sekejap Mata Bila Dibandingkan Hidup Nyata Di Alam Baka Akhirat Kelak Itu Yang Selalu Beliau Katakan Dan Selalu Beliau Ingatkan Kepada Sesama Manusia Di Zaman Itu Dan Prinsip Tersebut Akhirnya Dipegang Hingga Ia Meninggal Dunia Semoga Kisah Imam Ahmad Bin Ambal Yang Sangat Mulia Bisa Menginspirasi Dan Membuat Kita Meningkatkan Iman Dan Takwa Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı